Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vail terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di Aceh Kita akan kembali mereview mobil-mobil dari customer kita yang ada di Aceh Tepatnya ini ada di toko viral autozone Nah, langsung aja kita ketemu sama ownernya Kira-kira mobilnya apa dan bagaimana ceritanya Ikutin terus Oke, kali ini mobilnya adalah Honda All Nibriu dengan ini dia ownernya Halo bro Siap bro Apa kabar? Alhamdulillah, baik Ini sebenarnya bukan pertemuan pertama ya? Yang kedua lah Kedua Waktu itu ketika gue road trip, dia menyamperin ke hotel Siap Kita pantau terus ya lo Dipantau terus Nah, cuma waktu itu belum pakai Acer ya? Belum Waktu itu belum pakai Acer dan sekarang tiba-tiba udah ganti nih Ganti, sesuai janji Sesuai janji Oke, boleh perngaliin diri dulu dong Siap Assalamualaikum, nama saya Rahmat Mulyadi Kita sebagai karyawan suasana di satu perusahaan Kita salah satu komunitas HBC Aceh Dan alhamdulillah saya ketuanya Wah Ketua HBC Aceh Nah, biasanya dipanggil siapa nih bro? Biasanya dipanggil Rahmat Boleh Om Grei Boleh Om Grei Boleh Karena aku pencinta buah-bu soalnya Pencinta buah-bu, oke Antara Rahmat atau Om Grei Oke, kita panggil Om Grei Om Raman, waktu terus bebas Oke, Om Grei Boleh gak ceritain, di belakang ini ada mobil apa sih? Mobil basicnya Brio Satya 2019 Transmisinya pakai apa ya? Manual Manual Kenapa? Kenapa lo pilih mobil Honda Brio? Karena dari segi BBM Irit Kemudian mau kita buat kayak manapun Street Racing-nya cakep Kemudian kita buat Chamber pun cakep Pokoknya enak lah Di dalam kota enak, luar kota enak Oke, berarti? Misalnya kalau kita modif ini Apa ya, gimana ya Dana mahasiswa sama pelajar lah Oh Bener ya? Mobilnya enak dimodifikasi lah ya? Siap Dengan segala macam aliran masih masuk Masuk Ada lagi gak alasan terkuat ya? Gampang cari parkiran sih intinya Gampang cari parkiran Bener ya? Bener sih, soalnya mobilnya kecil kan? Mobilnya kecil Oke Nah, gimana pengalaman lo udah berapa lama nih pakai Honda Brio? Dari 2019 berarti sekitar 3 tahun Udah mau 3 tahun Gimana pengalamannya pakai Honda Brio selama kurang lebih 3 tahun itu seperti apa? Ini siapa tau dirumah lagi ada yang mau SPK Brio nih Pengalamannya Asik, seru Di kantong pun aman Kayaknya dari tadi yang poin ketiga ini paling penting ya? Poin ketiga paling penting Ini ramah lingkungan ya? Ramah lingkungan Dapur gak jebol ya? Dapur gak jebol, itu yang paling penting om Oke, nah terus tadi kan lu sempet singgung nih Oke, lu disini sebagai Ketua Umum HBC Regional Aceh berarti? Regional Aceh Nah, kenapa sih lu sampai mau ikut-ikutan komunitas gitu? Karena di komunitas kita bertemu banyak saudara om Karena kita di Aceh ya Di Aceh sendiri komunitas lokal itu cukup banyak Kalau kita kan nasional Tapi kita merangkum semuanya om Jadi kita bukan Lu-lu, gue juga bukan Kita di Aceh Walaupun apapun komunitasnya Kita tetap saudara Makanya kalau misalnya Kayak kemarin tuh om nyampe di Aceh Kita sambut Gimanapun cara Kita disamperin Oh gak ketemu orangnya Ketemu mobilnya dulu Iya kan Oke, berarti Kasarnya lu mau ikutan komunitas ini Memang gara-gara Mau membuka jalin selaturamil ya? Jalin selaturamil ya Dari dulu sih om Dari aku Dulu sepeda motor Oh dari main motor Dari komunitas motor Oke Kemudian baru kita ke mobil Apa sih untungnya Kalau ikutan komunitas kayak gitu? Untungnya Saudara kita makin bertambah Kemanapun kita pergi Kita ketemu saudara baru Oh Perbanyak teman Perbanyak teman Perbanyak Relasi lah Itu paling penting om Karena ada pepatah bilang Semakin banyak teman itu Rezeki semakin banyak Siap Bener sayo Oke Sekarang kita coba masuk nih Eh Bentar dulu Teman-teman Brio yang ada di Aceh Kalau mau join ke HBC Gimana? Ada Instagram ya? Ada Nanti Searching aja Instagramnya HBC Aceh Ada di bawah sini HBC Aceh Kalian langsung DM aja ke sana Siap Saya mau join Karena Karena menurut gue juga sekarang Komunitas itu udah Bukan hal yang negatif lagi Bener Kegiatannya juga udah mulai positif Kenapa enggak? Ya betul Nah Ya Pak Ciao Oke Om Grey Ini sekarang gue mau tanya nih Modifikasinya apa aja nih Dari mobil kesayangan lo ini? Dari dulu tetap yang simple-simple aja sih Dari jok interior Sama velg doang Itu baru Oke Berarti baru dua sektor ya Baru dua sektor Yang lo mainin ya Dari kaki-kaki Yaitu ganti velg Sama di bagian interior ganti Ganti joknya Di retrim Di retrim atau di bungkus? Di ganti-ganti retrim Oh di retrim Nah Pertanyaan gue Kenapa lo velgnya lo modif? Awalnya Beli Mobil 2019 2020 Masih standar 2021 Kita ganti velg yang Racing Kemudian 2022 Emang awal tahun Emang request Sama viral autozone-nya Sama viral autozone-nya Aku mau velg yang lebarnya sekian-sekian Jadi aku mau kesannya Fitmentnya itu simple Tapi cakep Kenapa? Kenapa lo mau velg gitu? Kenapa gak? Karena Sebelum aku ganti ini Sebelum aku ganti ini Aku sempat nyari Dimana-mana Lebarnya gak dapet Ini dapet 8,5 belakang Depan 7,5 Iya 7,5 Pas sesuai Pesanan Iya Emang cakep banget sih Karena kan si brio ini Depan sama belakang Memang dimensinya agak berbeda Iya Depan itu dia agak masuk ke dalam Agak masuk ke dalam Tapi udah kita Chamber minus 2 nih Iya Iya Enak sih fitmentnya sih Supaya Karena soalnya dengan velg yang sama nih Misalnya lebarnya sama-sama 7 Depan belakang Pasti yang depan tuh Pasti yang lebih masuk Iya bener Itu Wah ngerti deh Terus Velg nih Supaya mobil kan tampilannya ganteng Terus kalau untuk jok Kenapa lo mau ganti Interior Kenapa mau digantikan Sebenarnya kan udah juga Lumayan bagus kan Yang sebelumnya kan Masih standard Iya Kenapa aku ganti ini Supaya dia Lebih enak dibersihin Aku memang request joknya Itu sama temen Udah terkenal juga lah Gimana tuh Misalnya Oh boleh disebut nih Boleh dong Boleh ya Di IAD IAD Automobile site Oh IAD Automobile Iya Kemudian aku minta ya Misalnya Kan aku sering Bawa ke oponakan Tumpah-tumpah air Masih bisa kita bersihin Jadi gak langsung menyerap ke busanya Oh oke Jadi interior diganti Supaya lebih gampang dibersihin Siap Nah sekarang aku mau tanya nih Pengalaman lo Waktu ganti velg di Fire Auto Zone Yang pertama Karawannya Ramah Ah bener nih Bener Oke Aku sampai Berapa kali ya Tiga kali aku ke Viral Pertama nyari velg yang Sesuai Harapan Belum dapat Yang kedua Petawar nih Besok nyampe Yaudah yang ketiga langsung ganti Oh Jadi pertemuan kedua itu Sudah menentukan Sudah menentukan Gampang banget ya Cinta pandang-pandangan pertama Ya kan Oh jadi pertama Lihatnya digambar Lihat digambar Ini mau masuk nih katanya Nama Karyawan disitu kan Oh boleh Aku mau dong yang itu Oke om Nanti kita kabarin Sampai tanggal berapa Langsung ini Fitment Dikabarin Cakep nih Fitting berarti langsung Fitting langsung Cakep Udah bungkus Gak babibu lagi ya Gak babibu Tapi lu udah pernah coba Ini belum Apa pake fitting-fitting velg yang lain Di HSF juga Iya Di HSF juga Di Velg juga Aku Velg apa ya kemarin ya Sempat fitting-fitting juga Sempat Banyak Tapi emang gak masuk Gak masuk Nah ini Karena konsepnya Mau 2022 yang seperti ini Yang gue cari Iya Sebenar Ini bagus nih Jadi kalau modif mobil itu Jangan terlalu dengerin apakah torah Bener Harus lihat ke diri kita Kita sepuluh ini Sepuluh ini Sepuluh ini Baru gak sikat Mau buat mobil ini seperti apa sih Ya kan Bener banget Walaupun memang mobilnya cuma Brio Sama lah Gue juga punya Brio Tapi memang bener apa yang Om Dre bilang Brio ini mobilnya compact banget Sebenernya Enak banget Sebenernya tinggal diganti velg aja Tangkurangannya itu udah beda banget Beda banget Iya kan Siap Oke Om terakhir nih Ada gak saran Atau Masukan lah Untuk HSR wheel Atau untuk viral atau zone Kalau masukkan gak ada sih Kebanyakan plusnya semua Aku pinggung Udah oke semua Dari pelayanannya juga oke Harganya juga oke Velgnya juga Oke banget Oke lah Kalau kayak gitu Ini nih Gue juga mau kasih tau juga Buat Om Gre Sekaligus buat temen-temen HBC Atau temen-temennya semuanya Kasih tau ya Pokoknya kalau misalnya di HSR Spesial nih Buat temen-temen komunitas Silahkan gantiin Isi nitrogen Tambal ban Sama balancing gratis di toko viral Bener Gratis Aku kemarin ke Medan Bocor Sempat bocor Piggy ke Simpli City Medan Pelayan juga oke Pokoknya gak rugi pakai HSR Kemana pun mau piggy Semua udah di handle lah Udah di handle semua Udah di handle Nah itu dia ya Jadi nanti diingetin lagi sama temen-temennya Weh Kalau mau sitting-sitting Atau gak bisa isi angin doang Isi angin doang gratis Gak apa-apa Gratis Isi angin dan segala macem Oke Om Terima kasih so much Sama-sama Segitu dulu video owner spotlight kita yang ada di Aceh Wah Gimana menurut kalian Nah isi di kolom komentar Gue Dira Sunda Diri Jangan lupa inget viral Ingat HSR Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya